Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu jamaah, bapak-bapak, apa kabarnya semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan keluarga di rumah juga sehat walafiat Amin Kedatangan ibu-ibu jamaah ke sini menjadi berkah Amin Kemudian ilmu yang didapat bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Amin Amin Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pausat Danui Ladiah Siraman Kolbu Sejukan hati Selamat lagi ibu Kita kenalan dulu, saya mau tau ini ibu-ibu dari mana aja Jangan lupa senyum manis yang paling manis, yang paling cantik untuk keluarga dan pemisah di rumah Karena tak kenal maka tak? Sayang Wah kayaknya udah pernah tau nih Sayang, sayang Ntar bilang, eh Sri kenalin dong sama suamimu Tak kenal, kan maka tak sayang Oh geblok gitu nanti Itu diribut Majelis Talim Hadinya Aci Legon, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim Al-Amin kebaharan serang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim Uswatun Hasanah Tegal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim Al-Istikoma Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak silahkan berdiri Silahkan berdiri, ucapkan salam silahkan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kunti takut bayangan? Takut Apalagi bayangan si mantan? Janganlah kasar pada pasangan? Takut Walaupun itu hanya cubitan? Takut Kalo cubit-cubit manjame boleh kali bu ya? Apa-apa bisa aja, itu boleh kali ya? Gimana menurut Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Tema kita bagus, janganlah kasar pada pasanganmu Enak kayaknya ya bu ya? Memang yang namanya, walaupun ini hanya sekedar tema ya Tapi kalo kita jabarkan di dalam kehidupan sehari-hari ini sulit Ini sulit Janganlah kasar pada pasanganmu Seseorang suami istri, khususnya suami istri Kalo pasangan itu masih dianggap aja tak aruf atau pacaran Enggak peduli ya Tetapi tetep, walaupun tak aruf atau pacaran pun Itu tetep harus, maksudnya pacaran itu tidak aneh-aneh maksud saya ya Kenal, sudah kenal, bukan pacaran ya Tak aruf aja deh Intinya adalah, tetep harus menghormat pasangan Ya yang laki harus menghormat wanitanya Yang wanita juga menghormat laki-lakinya Apapun bentuknya Tidak usah ini dalam soal tak aruf Dalam sehari-hari pun sama Orang itu harus menghormat orang lain Itu sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala Bahwa kita itu diwajibkan untuk menghormat Berbicara santun kepada orang lain Walaupun dia bukan muslim Kita diwajibkan istilahnya Jadi, sudah dijelaskan dalam Quran Diceritakan disini Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka Kita sebagai seorang muslim yang mengakui Bahwa Al-Quran ini adalah yang harus kita imani juga Harus faham Arti Allah, taatlah kepada Allah Pada waktu kita itu berkata Saya taat pada Allah itu maksudnya Bukan hanya lisan Tapi apa yang ada dalam Quran Itu kita kerjakan Kita amalkan Amalkan itu kerjakan Paham? Berarti isi Quran itu harus kita kerjakan Semampu kita Semampu kita Semampu kita Pada waktu Allah menceritakan Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka Semuanya kita itu berbicara itu lemah lembut Kepada siapapun Dia orang muslim, dia non muslim Kita tetap lemah lembut Dia hewan, kita tetap lemah lembut Enggak ada hewan lewat tendangin Itu yang gak boleh juga Paham? Dia manusia atau dia jin Kita tetap hormat Bahwa ini ciptaan Allah Bukan karena kita takut sama mereka Tapi ini ciptaan Allah Jadi kita hormati Allahnya Bukan kita hormati yang lain-lainnya Paham? InsyaAllah Lemah lembut itu wajib Sebenarnya Kalau Allah sudah menceritakan Lintalahum Ini adalah kata kerja Wajib Nah, kalau kita sudah Tidak bisa lemah lembut dengan pasangan Maunya menggerundel Maunya marah Mau ini Kita hitung Berapa tahun kita itu dengan pasangan itu bisa kasar Berapa puluh tahun kita itu tidak bertawabat tentang pasangan kita Itu kuncinya Besok kita itu di dunia yang kita kerjakan Tentang kekasaran ini Besok di akhirat itu akan kita pertanggung jawabkan Itu harus kita ketahui Kalau enggak silahkan lihat sendiri besok Kalau enggak percaya enggak usah tobat sama Allah Besok di sana gantian Ya Seluruh tubuh kita ini harus kita pertanggung jawabkan Lemah lembut berarti mulut Ada mulut Ada telinga Ada mata Ada otak Ada hati Kelemah lembutan ini fokus ke arah situ Gimana kalau kita bicara Kenapa kamu lemah lembut kepada mereka Padahal dia kan bukan seorang muslim Saya disuruh oleh Allah Kalau sudah disuruh oleh Allah Itu namanya Lillahi ta'ala Tapi kenapa kamu lemah lembut Karena dia itu bisa menaikkan jabatan saya Itu bukan Lillahi ta'ala Dia sudah merasa pimpinannya dia Itu adalah Tuhannya Kalau itu sudah dianggap Tuhan Karena apa yang bisa menaikkan jabatan itu Pimpinannya Padahal yang menaikkan jabatan itu adalah Allah Nah inilah yang harus kita ketahui Lemah lembut ini tetap ada banyak hal Kita lemah lembut karena Allah Semua hal kita berlemah lembut Khususnya dengan pasangan kita Yang mendampingi kita Yang sudah memberikan anak-anak kita Yang mendajen menjadikan ujian kita Kita tetap berlemah lembut Amin Wallahu'aklam Terima kasih Pusat Tau siahnya Subhanallah Berlemah lembut terhadap pasangan Karena Allah Insya Allah rumah tangga kita Jadi rumah tangga yang sakindah mawadah waruhmah Amin Dan mudah-mudahan Nanti itu juga menjadi contoh Untuk anak-anak kita kelak Ketika mereka berumah tangga Tidak ada yang namanya Kasar mengasari Insya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!